Hai crafters, ketemu lagi dengan saya Frina di belajar bareng Pipiholic Kali ini saya mau tunjukin tutorial membuat gelang wire Nah, yang seperti ini ya gelangnya, bisa dilihat di gambar Nah, jangan lupa sebelum nonton untuk like, komen, dan subscribe Agar channel saya semakin berkembang Yuk kita mulai tutorialnya, yuk! Hasil akhirnya seperti ini ya Nah, ada pun bahan-bahan yang saya pakai adalah Batu agat ukuran 12 dan ukuran 8 Saya pakai yang ukuran 8, 4, dan ukuran 12-nya 1 Kemudian kawatnya saya pakai kawat tembaga berlapis warna putih Ini kawat berenamel ya, jadi dalamnya tembaga Kemudian saya juga pakai kawat tembaga berlapis merah Ini ukuran 0,4 Yang putih tadi ukuran 1 Untuk yang pada masanya ada booming-booming Tamiya dan sering main Pasti tahu kawat tembaga berwarna ini Biasanya soalnya dipakai untuk pendukungnya bermain mobil-mobil Tamiya itu Nah, seperti biasa, tang yang saya pakai tang potong Tang pembulat Tang penjepit datar, yang permukaannya datar Dan menggaris untuk mengukur panjangnya gelang nanti Oh iya, ada yang ketinggalan Kita juga memerlukan satu kawat besar Bisa pakai kawat jemuran, bisa pakai kawat apa saja deh Atau mungkin kabel juga bisa ya Jadi ini sekitar segini 2 mili ya 2 mili atau lebih ya 2 atau lebih 2 mili Ini kita hanya pakai untuk alat bantu melilit kawat tadi Nah, sudah dipersiapkan bahan-bahannya Mari kita mulai untuk mencoba membuat gelang Tama-tama, kita lilitkan dulu kawat ukuran satu tadi Ke kawat base yang berukuran dua lebih tadi Dililitkan pelan-pelan Karena kawat ini termasuk agak keras ya Ukuran satu Jadi sedikit memerlukan energi Dililit yang rapi Dan jangan lupa untuk memotong sisa kawat bagian ujung Yang awalnya tadi untuk pegangan Buat lilitannya sepanjang 1,5 cm ya Setelah itu Kita ambil kawat kecil Yang berukuran 0,4 mm tadi Kita lilitkan ke kawat ukuran satu Kita lilit pelan-pelan Sisakan ujung untuk pegangan Namun jangan lupa nanti untuk merapikan lagi Jika sudah cukup pegangannya Lakukan terus Agak panjang ya Ini mungkin sekitar 15 atau 10 cm Jadi lihat aja dulu 10 cm Jika masih kurang Kita tambahin lagi lilitannya Terima kasih telah menonton! Jika dirasa sudah cukup lilitannya Kita geser sampai ke bagian pangkal yang tadi kita terakhir melilitkan kawat ukuran satu ke base Lakukan lilitan selanjutnya Yang sudah gismut tadi Tapi diukur sampai sepanjang 1,5 cm Agak berhati-hati ya Karena jika kita melakukannya Tidak sambil merapikan lilitan kawat merahnya itu Biasanya kawat merahnya akan semakin merenggang dan hasilnya jadi kurang rapi Oke silahkan dicoba dulu Dan diukur sampai 1,5 cm Jika sudah sampai 1,5 cm Kita lilitkan dua kali Dua kali saja yang tanpa ada kawat merahnya Kemudian dirapikan ujungnya Pastikan ujungnya tidak melukai atau tidak tajam Nah setelah itu bisa dilepas dari kawat base Kita sudah jadi satu sisi Dan kita perlu buat satu lagi seperti yang itu tadi Dengan ukuran yang sama ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita sudah bikin satu lagi Jadi kita sudah punya dua gizmo Jika belum tahu apa itu gizmo Biasanya gizmo ini sebutan untuk lilitan yang dililit Seperti yang bagian merah-merah itu Nah kemudian jika sudah jadi Kita potong lagi kawat ukuran 1 mm Lalu kita buat loop di bagian ujungnya Setelah kita buat loop di bagian ujung Kemudian kita susun Kemudian kita susun gizmo Gizmo mengapit Beats agate yang berukuran 12 mm tadi Jadi beatsnya ada di tengah-tengah ya Diapit oleh dua gizmo Kemudian ujung sisi satunya juga kita matikan dengan loop Jangan lupa untuk selalu merapikan ujung potongan kawat Hal ini remeh tapi sangat penting Karena ujung yang tajam Biasanya bisa melukai pemakai Dan ini sangat fatal sekali untuk sebuah aksesoris Selanjutnya kita tinggal membuat rangkaian Batu-batu yang kecil-kecil tadi Yang berukuran 8 mm Di bagian ujung Jadi tinggal disusun warnanya aja Jika ingin satu warna bisa Jika ingin selang-seling warna juga bisa Nah disini saya berikan warna Harusnya warna merah ya Ternyata karena beats merah saya sudah habis Jadi terpaksa saya gantikan dengan yang warna magenta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya Jadi jika warnanya selang-seling pun Diusahakan bisa serasi ya Nah disini kalau mungkin ada yang kurang jelas Atau kurang detil melihat cara merangkai Mungkin ada bisa dilihat di video-video saya sebelumnya Disana saya ada berbagai tutorial yang lebih detil tentang merangkai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tinggal membuat kokot Nah disini saya membuat kokot Dengan kawat ukuran 1mm Untuk yang terima kasih telah menonton! Untuk yang kepingin tahu berbagai macam bentuk kokot dan cara membuatnya Bisa cek-cek video-video yang ada di bawah juga ya Terima kasih telah menonton! 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 pasangkan kokot kepada rangkaian gelang tadi dengan ring pasangkan juga satu jam ring di sisi satunya untuk cantolan dari kokotnya kita udah selesai sudah jadi gelangnya seperti ini cantik selamat menikmati